Intro Halo Zipres, kembali lagi dengan saya Zoya Amirin Di ZTips kali ini, saya sampai setengah pengen ketawa sih ya Saya tuh kan lagi iseng-iseng berhadiah nih Saya bikin di story saya tuh pertanyaannya Nih, baca ya disini nih ya Memang susah ya mengerti perempuan Jadi, Zipres lihat kan disini pertanyaan saya Cerita kamu tentang susahnya ngertiin cewek Nah, kebanyakan saya pengen tau nih Karena beberapa kali saya lagi nge-vlog gitu ya Di Youtube saya Terus saya lagi pasang story lah gitu ya Di Youtube juga sama di Instagram Kok banyak banget yang curhat gitu Ini kenapa sih cewek suka begini banget Mbak Zoya Aduh nih kenapa sih cewek begini Wow, kayaknya nih Sudah saatnya kita harus membahas ada apa Kenapa banyak laki-laki yang mengeluhkan Segini susahnya ngertiin perempuan Jadi, dari instastory itu ya Zipres bisa sama-sama ngeliat barang saya disini ya Seberapa susahnya ngertiin perempuan Jadi, ada banyak yang bilang ini nih Kalau lagi PMS parah banget sih Mbak Diajak makan gak mau, takut gendut Gak diajak ngeluh lapar, terus marah-marah Binder dan dead gitu ya Jujur salah, bohong tambah salap Susah katanya perempuan Pakai kode mulu Sampai ada yang bilang cewek itu misteri Ada yang bilang susah untuk terbuka Kalau dia marah bilangnya gak apa-apa Tapi ternyata menyimpan sesuatu Waduh, kacau nih UUD katanya Ujung-ujungnya duit katanya Baru bisa mengerti Apa iya sih Zipres, bener gak sih Semua perempuan kayak gitu Susah ketika di nolak Katanya dia gak ngerti Kenapa penolakannya mungkin Maksudnya si cowok ini ya Begini Kadang-kadang suka bikinin secure Kalau komen tentang kehidupan Katanya tentang kehidupan yang sedang di jalanin Paling kesel sih katanya Kalau bilang gak apa-apa Terserah Susah banget sih dimengertiin Kayaknya suara hati semua cowok ya Kenapa sih cewek itu selalu super posesif Mood swing Mood swing Naik turun kayak roller coaster Selalu ingin mengerti Terus dia curiga Aduh, sangat sulit mbak Ya gitu ya Pernah ngerasa udah di-iyain semuanya Pokoknya saya nurut aja deh Manut aja deh Katanya dianya diprioritasin Tetap aja Ternyata katanya selfish ya Posesif Mau dimengerti tapi tidak pernah mengerti balik Egois Nah gimana nih cewek-cewek nih Gitu ya Mungkin setelah ini akan ada sambungannya lagi Masih berhubungan dengan Bagaimana sih mengerti perempuan Tapi yuk Kita sama-sama ketemu di tengah yuk Gitu ya Mean what you say Say what you mean Katakan apa yang Say what you mean ya Katakan apa yang kamu maksudkan Dan bermaksudlah dengan kata-kata kamu Karena kalau misalnya kamu berharap bahwa Pasangan kamu itu bisa Bisa menebak kamu Bisa maunya ngapain Ini agak susah Buat Zee Friends yang cewek-cewek Ini saya cuma mengingatkan Mungkin ini adalah kata-kata Dari cowok kamu sendiri Yang tidak pernah mungkin Atau suami kamu sendiri Yang tidak pernah mungkin akan dia mau katakan kepada kamu Gitu ya Karena kadang-kadang bikin bingung Tapi kalau ditegur malah galakan kamu Zee Friends Jangan kayak begitu ya Coba lebih jelas lagi Apa yang kamu mau Coba kamu ungkapkan Gitu ya misalnya Terus termasuk juga Ini penting sekali Buat para cowok Untuk belajar ya Mungkin saya bisa pakai tanda kutip ya Jangan dirajam ya saya ya Zee Friends yang cewek ya Mungkin harus mendidik sedikit aja gitu Pacar-pacarnya Jadi pacarnya mendidik sedikit juga mungkin Istrinya gitu ya Bahwa sayang Saya gak ngerti maksud kamu apa ya Gitu Saya nawarin kamu makan Tapi kamu gak mau Nah kalau misalnya kita gak jadi makan Kamu bilang lapar Jadi kalau kamu jadi saya Kamu mau ngapain sayang Gitu Kembalikan lagi keadaannya seperti itu Gitu ya Kadang-kadang Kalau perempuan tidak paham Dimana kamu berdiri Perempuan tidak paham Where you stand Ketika dia gak paham bahwa Dia mengatakan aja Satu bisa jadi karena males Atau lagi PMS Ya kan malesin juga ya Lagi PMS Gak tahu mau ngapain lagi gitu Terus tiba-tiba dia ngomong Seolah-olah Terserah aja Dia ngajib lagi Yang penting Dia gak ditanyain lagi Sebenernya Kalau kamu Zee Friends yang cewek-cewek Kalau pada saat Kamu lagi gak enak badan Kamu ngerasa lagi You have so many things in your head Kadang-kadang kan perempuan gitu ya Karena perempuan itu punya kemampuan multitasking Dia suka kebiasaan Untuk mikirin banyak hal pada waktu bersamaan Nah pada saat dia mikirin A, B, C, D, E, F, G gitu ya Ditanyain itu Dia kadang-kadang suka seenaknya aja Menjawab Aduh terserah deh gitu ya Tapi nanti kalau misalnya Dijawab misalnya nih Kita mau makan apa ya Terserah deh yaudah ya Kita makan sate aja Enggak tuh aku tuh gak suka sate Kan gak fair dong ya Zee Friends ya gitu Jadi Coba sekali lagi Kamu bisa bilang gini Sayang aku lagi bingung deh Mau milih Karena lagi banyak banget nih aku pikirin Boleh gak tunggu sebentar lagi Itu juga mengajarkan kamu Para Zee Friends yang perempuan Untuk berpikir sebelum kamu berbicara Kamu juga bisa berpikir Kayak misalnya gini Iya ya saya pengen makan apa ya Kayaknya saya lagi mood makan ini deh Nanti Misalnya saya lagi pengen mood makanan Sunda gitu Makanan Sundanya apa Terserah kamu deh Yang kan enak ya fair ya gitu Kalau laki-laki juga gimana caranya Kamu supaya bisa mendidik nih Pasar kamu nih Gak kayak begitu lagi Kamu dengan simple bisa mengatakan Yang Kalau terserah aku Pilihan yang Yang mungkin aku juga suka Adalah misalnya Kita misalnya makan Makan sate Ya Atau kita makan nasi goreng Kamu mau pilih mana sayang Nah kayak gini-gini Akan sangat membantu kamu Zee Friends Untuk mendidik pacar kamu Mendidik istri kamu Termasuk juga kamu Sebagai perempuan Untuk belajar lebih Mean what you say And say what you mean Thank you Zee Friends Sampai ketemu lagi di Zee Tips berikutnya Sampai ketemu lagi di Zee Tips berikutnya Sampai ketemu lagi di Zee Tips berikutnya